Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Wanita adalah cahaya kehidupan, makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah. Wanita pula yang membuat kehidupan di bumi ini menjadi lebih berarti. Sejarah mencatat banyak sekali wanita yang mengubah dunia menjadi lebih baik. Jika di Indonesia memiliki ibu kitara dan ajeng kartini, di Polandia ada sosok wanita yang bernama Mary Curie, yang juga berjuang di bawah diskriminasi terhadap kaum hawa. Mary Curie terkenal dengan penemuannya yaitu Radioactive, yang juga merupakan wanita pertama yang memenangkan penghargaan Nobel. Perjuangannya menginspirasi banyak wanita sampai saat ini, dan namanya menjadi simbol kekuatan para wanita. Video ini atas request teman kita yang bernama Anna Brittany. Thank you Anna atas requestnya. Simak sampe habis ya. Tanggal 7 November 2018, tahun 1867 lahir seorang bayi perempuan yang bernama Maria Salomea Skladovska di Warsaw, Polandia. Dia lahir dari pasangan Wladislau dan Bronislawa Skladovska. Dia adalah bungsu dari lima bersaudara. Kedua orang tuanya merupakan guru yang sangat dihormati. Ayahnya Wladislau mengajar matematika dan fisika. Maria kehilangan ibunya ketika menginjak usia 10 tahun. Ibunya meninggal akibat TBC. Ayahnya juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan Polandia yang saat itu sedang dijajah oleh kekaisaran Rusia. Hal ini membuat ayahnya kehilangan pekerjaan. Maria kecil pun harus membantu pekerjaan rumah. Di usia Maria yang ke-11 tahun, kakak sulungnya meninggal akibat tipus. Maria sangat cemerlang di sekolah dan dia selalu haus akan ilmu pengetahuan. Walaupun dia merupakan murid terbaik di sekolah, namun dia tidak bisa melanjutkan ke tingkat universitas karena kekaisaran Rusia melarang wanita untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Ketimbang menyerah pada keadaan dan menjadi wanita rumahan seperti pada umumnya, Maria justru melanjutkan pendidikannya di Warsaw Floating University. Itu adalah universitas terselubung yang terletak di bawah tanah. Pendidikan informal yang berlangsung secara rahasia. Maria dan kakak ketiganya, Bronia, memiliki mimpi yang sama, yaitu mendapatkan gelar akademik yang resmi. Namun mereka tidak memiliki dana untuk membayar biaya pendidikan. Maka dari itu, Maria membuat kesepakatan dengan kakaknya. Dia akan bekerja untuk membiayai sekolah Bronia di Paris. Dan Bronia akan membalasnya setelah dia menyelesaikan studinya. Maria melewati lima tahun yang berat. Dia bekerja sebagai guru les dan juga pembantu rumah tangga. Dia memanfaatkan waktu senggangnya untuk belajar fisika, matematika, dan kimia. Penghasilannya tidaklah besar, namun Maria masih bisa menabung. Dia menghabiskan waktu dua tahun menjadi pembantu di keluarga Jorowski. Di sana dia jatuh cinta kepada putra mereka, Kazimierz Jorowski. Namun, orang tua si cowok tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan gadis miskin ini. Dengan begitu, hubungan mereka pun kandas. Tahun 1891, Maria akhirnya memiliki uang yang cukup untuk pergi ke Paris. Untuk tempat tinggal, dia menyewa loteng salah satu rumah warga yang terletak di dekat Universitas Sorbonne, tempat dia mendaftar. Dia mengambil jurusan matematika, fisika, kimia di sana. Dia hidup dengan sumber daya yang terbatas. Dia tidak memiliki baju musim dingin. Untuk menjaga tubuhnya tetap hangat selama musim dingin, dia mengenakan semua pakaian yang dimilikinya. Dia berangkat kuliah ketika matahari mulai bersinar, dan dia mengajar les ketika matahari mulai tenggelam. Dengan uang yang sangat sedikit, dia berjuang dengan memakan roti dan teh saja. Terkadang, kesehatannya terganggu karena pola makannya. Di Paris, dia lebih dikenal dengan nama Mary. Pada tahun 1893, Mary mendapatkan gelar sarjana fisika dan mulai bekerja di laboratorium Prof. Gabrielle Liebman. Sementara itu, dia melanjutkan kuliahnya di universitas yang sama berkat bantuan beasiswa. Pada tahun 1894, dia mendapatkan gelar master fisikanya. Di tahun yang sama, Pierre Curie masuk ke dalam kehidupannya. Pierre adalah instruktur di institusi pendidikan tinggi fisika dan kimia di kota Paris. Kesamaan ketertarikan terhadap sains menyatukan mereka. Kemudian, dua insan ini pun berpacaran. Suatu hari, Pierre Curie melamar Mary. Namun, lamaran ini ditolak karena Mary berniat untuk pulang ke kampung halamannya. Liburan musim panas tahun 1894, Mary pulang ke Warsaw. Dia mengunjungi ayahnya. Dia masih bermimpi untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang yang dia sukai di Polandia. Namun, diskriminasi terhadap wanita masih sangat berjaya di sana. Lamaran pekerjaannya pun ditolak oleh Universitas Krakow karena dia seorang wanita. Sebuah surat dari Pierre meyakinkan Mary untuk kembali ke Paris. Pada bulan Maret 1895, berkat bantuan dari Mary, Pierre Curie berhasil mendapatkan gelar doktoralnya. Lalu, mereka pun menikah pada tanggal 26 Juli 1895. Pernikahan mereka berlangsung secara sederhana. Mary hanya mengenakan dress biru di pernikahannya yang dihadiri oleh keluarga dan beberapa teman saja. Kini namanya menjadi Mary Curie. Pasangan ini membuahkan dua orang putri yang bernama Irene Juliet Curie dan Eve Curie. Pasangan ini dinobatkan sebagai duo ilmuwan yang paling dinamik dan efisien di dalam sejarah. Pada tahun 1895, Wilhelm Ronsen menemukan X-ray. Tahun berikutnya, Henry Becquerel menemukan bahwa uranium memancarkan gelombang yang menyerupai X-ray dalam daya tembusnya. Dia menjelaskan bahwa radiasi ini muncul begitu saja dari uranium itu sendiri. Terinspirasi dari dua penemuan ini, pasangan Curie ini melakukan penelitian terhadap sinar uranium tersebut. Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa sinar uranium menyebabkan udara di sekelilingnya mengandung elektrik. Dia pun berhipotesa bahwa radiasi tersebut tidak muncul dari interaksi molekul, melainkan dari atom itu sendiri. Pada tahun 1897, putri pertamanya Irene lahir. Untuk membantu finansial keluarga, Mary mengajar di Ecole Normale Superior. Saat itu pasangan ini tidak memiliki laboratorium yang layak. Sebagian penelitiannya pun dilakukan di sebuah gudang dengan ventilasi yang buruk dan terkadang bocor saat hujan. Di kemudian hari, mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah dan beberapa organisasi. Mereka mempelajari dua jenis mineral uranium, yaitu peach blend dan turbernit. Mary menyimpulkan bahwa dua mineral ini pasti mengandung unsur lain yang lebih aktif daripada uranium. Pierre dan Mary mengekstrak kandungan pada peach blend menggunakan cairan asam, menghasilkan serbuk hitam yang memiliki radiasi 330 kali lebih tinggi dari uranium. Mereka menamai elemen baru ini dengan nama polonium, diambil dari tempat asal Mary, yaitu Polandia. Dalam penelitian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa cairan sisa ekstrak tersebut masih memiliki radiasi yang sangat ekstrim. Mereka menyadari ada kandungan baru di situ, yang memiliki radiasi jauh lebih tinggi dari polodium. Mereka pun menamainya radium. Diambil dari kata sinar atau ray, kemudian elemen ini lebih dikenal juga dengan nama radioaktif. Penemuan ini membawa mereka ke sebuah penghargaan. Pada bulan Desember 1903, Pierre, Mary, dan Henry Becquerel berbagi penghargaan Nobel kategori fisika atas penelitian mereka terhadap radioaktif. Ini membuat Mary sebagai wanita pertama yang memenangkan Nobel. Setahun kemudian, pada bulan Desember 1904, Mary melahirkan putri keduanya yang bernama Eve. Kurang dari dua tahun kemudian, sebuah tragedi menimpanya. Suaminya meninggal akibat tertabrak kereta kuda besar. Mary hancur atas kepergian partner hidupnya ini. Pada tanggal 13 Mei 1906, Universitas Sorbonne menawarkan Mary untuk menggantikan posisi suaminya di sana. Mary pun menerima dan mengajar di sana. Ini membuatnya menjadi wanita pertama yang mendapat gelar profesor di Universitas Sorbonne. Pada tahun 1911, Mary Curie memenangkan penghargaan Nobel untuk kedua kalinya di kategori kimia atas penemuan radiumnya. Dia membagi penghargaan ini dengan mendiang suaminya. Ini membuat Mary sebagai wanita pertama yang memenangkan dua Nobel sepanjang sejarah. Bersumber dari situs resmi nobelprize.org, Mary Curie adalah satu-satunya wanita yang dua kali memenangkan penghargaan Nobel. Nama Mary Curie kini menjadi nama besar dalam fisika dan juga kimia. Dia pun bergabung dengan para ilmuwan terkenal seperti Albert Einstein dan juga Max Planck dalam sebuah kongres. Diskusi kongres ini menghasilkan banyak penemuan baru di kemudian hari. Madame Curie! Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton!